Firmanmu Tuhan, pita bagi kakiku Saka yang hidup, terang bagi jalanku Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang Ajaran Sosial Katolik Yang kita dengar terutama di bacaan kitab Amos Dan juga dari Surat Rasul Paulus Ajaran Katolik kita tentang Sosial ini Itu sangat menarik Dan dia ada di tengah-tengah Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan Karena memang kita yang hidup di dunia ini Kadang-kadang pandangan dan filosofi dunia itu Bisa seperti pendulum, dia bisa swing ke kiri dan swing ke kanan Kalau di abad modern ini, kita banyak dipengaruhi oleh Faham-faham filosofi yang datang bukan saja dari Karl Marx Yang cukup terkenal Tetapi yang lebih berpengaruh lagi Itu adalah faham-faham dari Friedrich Nietzsche Nietzsche itu sangat berpengaruh Dan juga mempengaruhi faham-faham banyak filosofi berikutnya Sampai kepada yang terakhir Yang sangat berpengaruh juga dari Perancis itu Michel Foucault Apa itu pandangannya dari Friedrich Nietzsche? Pandangan dia bahwa kita bukan lagi di era Dimana ada moral objektif Yang harus diikuti lagi Tetapi pandangannya bahwa sekarang itu adalah Era dimana dia bilang itu adalah Uberman Uberman itu Superman Superman itu kan simbol dari power, kekuasaan Dia punya kekuatan yang sungguh luar biasa Jadi Uberman ini dikatakan bahwa Sekarang ini adalah era dimana Kita mengikuti orang yang punya power yang luar biasa Tinggal tergantung bagaimana dia Menggunakan kekuatan dia dan kekuasaan dia Kalau kita mendapat orang yang baik Kita selamat dan sejahtera Tapi kalau kita mendapatkan orang yang Menyalahgunakan kekuasaan dan power dia Habislah kita Jadi banyak posisi dari pendapat-pendapat sosial Itu adalah Pandangannya itu antara Satu ekstrim bahwa Kekuasaan yang digunakan secara baik Dan kekuasaan yang disalahgunakan Sehingga orang tidak lagi percaya Pada sistem sosial Sistem ekonomi Sistem politik Pemerintahan itu boleh dibilang Tidak lagi ada gunanya Sistem ekonomi Tidak ada lagi gunanya Orang tidak lagi Kalau kita sekarang Lihat di Indonesia saja Kita sangat tidak percaya Dengan sistem DPR dan MPR Pandangan kita buruk tidak Tentang MPR dan DPR Bukan hanya kita saja Tapi di Amerika pun Yang boleh dibilang Lambang kekuasaan dunia Itu pandangannya seperti itu Kalau kita lihat Film-film sekarang itu Kebanyakan Adalah Melihat keburukan-keburukan Korupsi Manipulasi Dari Sistem pemerintahan Yang sudah sistemik Istilahnya ya Lalu datanglah Satu hero Yang mengalahkan semuanya itu Ya kan Kita juga mungkin di Indonesia Seperti itu Kita berpikir Ah pemerintahan Mana kita percaya Kita bisa lihat dari Berapa banyak orang yang Percaya untuk Membayarkan Pajak ya Kepajakan kita itu Berantakan sekali Lalu tiba-tiba muncul Sosok Presiden Jokowi Ya Satu Superman Yang kita percaya Tidak lagi pemerintahan Tapi ya Jokowi Ya gak tau Tanya yang Tanya saya Ya kan Seperti itu Bukan saya bilang Jokowi Buruk Tapi dia sungguh baik Sehingga Kadang-kadang kita pun Ikut paham Dari Frederick Nisje ini Menjadikan dia Seorang Superman Dia saja yang kita percaya Tapi kalau pemerintahan Kalau boleh bilang Hancurkan sudah Sistem MPR dan DPR Tidak perlu lagi ada Demokrasi dan lain Sebagainya Ya Sehingga Itu Yang menjadi Faham Yang mungkin kita sadar Atau tidak sadar Itu ada di Pikiran kita Dan kita percaya Tetapi Kalau kita lihat Dari bacaan hari ini Ya Terutama Dari Surat Rasul Paulus Kita melihat Bahwa disini Dia katakan Berdoalah Bagi Semua orang Ya kan Ya Bagi pemerintah Dan pemuasa Ya Agar kita dapat Hidup aman Dan tentram Ya Kita lihat Dari Doa-doa Syafaat kita Doa-doa umat kita Bahwa di gereja itu Kita diharuskan Untuk pertama Mendoakan Bapak paus Ya dan seluruh Jajaran Gereja Yang berkuasa Islamnya di gereja Dan juga kita Diharuskan Untuk mendoakan Untuk pemerintah kita Ya Pemerintah kita Karena Ajaran katolik itu Tidak melihat Bahwa Pemerintahan Dan kekuasaan Dan sistem Politik itu Adalah sesuatu yang Buruk Kita tidak mau Mengibliskan Politik Ya Ekonomi Kekuasaan Ya Tapi kita juga Tidak mau Meng Tuhankan Ekonomi Ya Dan kekuasaan Dan power itu Seperti Yang terjadi Dengan Faham Uberman ini Superman Ya Sehingga Kita mengeluh-eluhkan Sampai sepertinya Kalau kita mendapatkan Seorang penguasa Yang luar biasa Wah Dia sudah jadilah Tuhan Kita lihat itu Waktu Di jaman Romawi Ya Saat Julius Caesar Menjadi Kaisar Ya Dia Mengangkat dirinya sendiri Sehingga menamakan dia Dan juga Anak-anaknya berikutnya Bahwa Ini adalah The son Of God Ya kan Mereka adalah Tuhan sendiri Kaisar itu menjadi Tuhan But somewhere along the line You changed You stopped being you Tapi Kita tidak mau Ya Seperti itu Kita tidak mengibliskan Kekuasaan Dan power Tapi kita juga tidak mau Mengtuhankan Kekuasaan Dan power Dia adalah Sebuah sistem Karena Kita juga percaya Kita bilang bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa Kekuasaan Power itu Ada di kita Kita bilang bahwa Tuhan itu adalah Raja kita Kita ingat Di saat Nabi Samuel Nabi Samuel Waktu Bangsa Israel Datang kepada Nabi Samuel Dan katakan Kami mau Seorang Raja Kami mau seperti Bangsa Bangsa yang Lain Yang punya Raja Remember With great power Comes great Responsibility Samuel Waktu itu Mengingatkan Bangsa Israel Ya Kalau kamu mau Seorang Raja Kamu harus Siap-siap juga Kalau Raja Kamu itu Menyalahgunakan Kekuasaan Kamu akan Menderita Kamu menjadikan Mau Seorang Raja Itu Sepertinya Dan Tuhan Akhirnya Waktu Samuel Protes kepada Tuhan Jangan kasih Tuhan Nanti mereka Tapi Tuhan bilang Itu mereka Bukan Mau melawan Engkau Samuel Tapi mereka itu Mau Melawan Saya Mereka tidak Mau lagi Saya Tuhan Sebagai Raja mereka Tapi mereka Mau seorang Raja Dunia Itu adalah Pelarian Daripada Ketaatan Bangsa Israel Terhadap Tuhan yang Sesungguhnya Karena dia adalah Raja yang Sesungguhnya Tuhan Raja Alam Semesta Itulah yang Pantas kita Puja Yang pantas Kita Berikan Semuanya Kepada Dia Bukan Seorang Superman Yang kita Mungkin Secara tidak Sadar Kita semua Berpikir Seperti itu Mungkin Kita juga Di Unipam Kadang-kadang Bisa berpikir Seperti itu Kadang-kadang Hanya Hanya Saja Pemimpinnya Yang Baik Lalu Kita Tidak Percaya Lagi Sistem Sistem Daripada Pengajaran Dan Jenjang-jenjang Pemimpin Daripada Para Pengajar Itu Kita Tidak Bisa Berpikir Seperti Itu Kita Harus Berpikir Bahwa Tuhan Memberikan Sebuah Order Sebuah Tatanan Yang Baik Dan Dengan Tatanan Dimana Kekuasaan Itu Dibagikan Dan Dishare Sehingga Semua Adalah Mendapatkan Kesejahteraan Karena Kita Memakai Kekuasaan Kita Dari yang Kecil Sampai Yang Besar Makanya Tuhan Katakan Disini Jika Engkau Bisa Dipercaya Dengan Hal-hal Yang Kecil Maka Engkau Akan Bisa Dipercaya Juga Dengan Hal-hal Yang Besar Dengan Kekuasaan Yang Kita Pakai Uang Atau Kekuasaan Otoritas Yang Diberikan Kepada Kita Sebagai Seorang Dosen Sebagai Seorang Mahasiswa Sebagai Seorang Frater Kecil-kecil Kita Diberikan Kekuasaan Kita Diberikan Power Dan Yang Kecil Itu Kalau Kita Berlatih Untuk Memakainya Dengan Baik Sehingga Tatanan Kekuasaan Dan Power Itu Tertata Dengan Baik Sehingga Kita Punya Sebuah Sistem Sosial Ekonomi Politik Yang Baik Perubahan Untuk Sebuah Negara Yang Besar Indonesia Itu Tidak Terjadi Dengan Hanya Mempunyai Seorang Presiden Yang Luar Biasa Lalu Semua Akan Berubah Tidak Seperti Itu Tapi Perubahan Yang Besar Itu Datangnya Yang Yang Kecil-kecil Dimana Setiap Individu Setiap Rakyat Itu Memakai Dan Apa yang Dipercayakan Kepada Dia Dengan Baik Sehingga Dari Bawah Kita Berubah Menjadi Yang Baik Sampai Ke Atas Bukan Dari Atas Dari Uberman Berubah Semua Sampai Ke Bawah Kita Tidak Menantikan Seorang Pemimpin Yang Besar Bagaimana Kalau Jokowi Tidak Sampai Dipilih Periode Ketiga Apakah Itu Artinya Habislah Kita Bangsa Indonesia Tidak Karena Kita Sendiri Bisa Membawa Perubahan Itu Kalau Kita Melakukan Seperti Apa Yang Tuhan Katakan Setialah Setialah Kepada Hal Yang Kecil Sehingga Hal Hal Yang Besar Pun Bahkan Sebuah Negara Atau Seluruh Dunia Pun Menjadi Baik Dan Sejahtera Karena Tuhan Akan Yang Pasti Mempercayakan Kepada Kita Hal Hal Yang Lebih Lebih Penting Bukan Hanya Hal Yang Bersifat Mamon Bersifat Duniawi Uang Kekuasaan Sejahtera Tetapi Hal Hal Frater Yang Beraspirasi Untuk Menjadi Imam Kita Dipercayakan Bukan Hanya Hal Hal Yang Duniawi Saja Tapi Dipercayakan Kepada Hal Yang Surgawi Jiwa Manusia Yang Dipercayakan Kepada Kita Itu Tanggung jawabnya Bebannya Beban moralnya Itu Besar Tapi Kita Pertama Tama Lakukan Dulu Dari Hal Hal Yang Kecil Sehingga Kita Bukan Lagi Merasa Kita Menjadi Superman Atau Menjadi Kecil Tapi Kita Tahu Bahwa Kita Punya Tuhan Yang Besar Dia Adalah Raja Alam Semesta Yang Kita Puja Dan Hanya Dia Yang Layak Kita Sembah Sebuah Lagu Untuk Menutup Renungan Ini Yang Berjudul Raja Alam Semesta Raja Raja Semesta Penyelamat Dunia Hadir Disini Bersama Kami Umat Kupu Kupuji Kusembah Kumuliakan Namamu Hanya Langkah Yang Kudus Samanya Kau Layak Disembah Kau Layak Bertahta Kau Layak Dipuja Dulu Sekarang Selamanya Semua Utun Berteluk Semua Lidah Mengaku Nama Di Atas Segala Nama Yesus Kristus Kupuji Kusembah Kumuliakan Namamu Hanya Langkah Yang Kudus Selamanya Kau Raja Mulia Kau Rakyat Disembah Kau Lah Yang Bertahta Dulu Sekarang Selamanya Semua Lutut Berteluk Semua Lidah Mengaku Nama Di Atas Segala Nama Yesus Kristus Nama Nama Atas Segala Nama Yesus Kristus Nama Di Atas Segala Nama Yesus Kristus Ya Tuhan Ya Tuhan Kami Mengucap Syukur Karena Engkau Lah Raja Kami Raja Yang Penuh Kuasa Tetapi Merelakan Segalanya Kekayaan Kekuasaan Engkau Dan turun Menjadi Sama Seperti Kami Bahkan Menjadi Miskin Seperti Kami Dan Rela Mati Bagi Kami Di Kayus Salib Agar Segala Dosa Kami Dimana Kami Saat Kami Tidak Setia Dan Menyalah Gunakan Kekuasaan Yang Engkau Percayakan Kepada Kami Tapi Engkau Menebusnya Bagi Kami Biarlah Kami Engkau Berikan Roh Kudusmu Agar Kami Bisa Belajar Untuk Setia Pada Hal-hal Yang Kecil Sehingga Kami Bisa Bertumbuh Menjadi Tatanan Masyarakat Yang Mempunyai Tatanan Yang Baik Untuk Kesejahteraan Bagi Semua Sehingga Tidak Ada Orang Kecil Orang Yang Miskin Yang Terlupakan Dan Tidak Ada Juga Orang Yang Menjadi Terlalu Besar Menjadi Seorang Superman Sehingga Kami Tergantung Kepada Dia Sehingga Kami Hanya Bergantung Kepada Engkau Saja Raja Alam Semesta Tuhan Menyelamat Kami Yesus Kristus Amin Juga Tidak